Salamu'alaikum Yai yang paling enak itu Tidak mempercayai nasabnya siapa? Yang paling enak itu Tidak mempercayai nasabnya Wadisongo dan duriannya Lulululululul Kok gitu Yai? Saya beritahu ya Kalau anda tidak percaya kepada nasab Wadisongo Walaupun anda tidak percaya kepada nasab Wadisongo Atau keturunannya Anda tetap menjadi saudara-saudara Sudur ya Wadisongo Yang penting itu Bukan berjaya kepada wali songo Durya wali songo nasabnya Tetapi yang penting itu Untuk minabillah Berjaya akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Berjaya kepada rukun Semua rukun-rukun Dan menjalankan perintah-perintah Allah itu sudah cukup Dan Anda akan menjadi saudara-saudara kami Walaupun Anda tidak mempercayai Nasab-nasab Durya wali songo Enak kan? Dan Anda ketika bertakwa kepada Allah Anda matut surga Anda akan berbahagia Anda akan didoakan Tidak akan pernah ada satu pun doa Yang mendoakan jelek kepada Anda Yang tidak berjaya kepada nasab-nasab Durya wali songo Enak kan? Makanya dong Tidak apa-apa tidak berjaya nasab-nasab Durya wali songo Dan keturunannya Anda semuanya Saudara-saudara kami Karena yang paling penting bukan percaya dan tidaknya Anda Tetapi Anda adalah seorang muslim Adalah saudara-saudara kami Dan bagi yang non-muslim Anda saudara-saudara sebangsa setan akhirnya Kita semua sudah mendengarkan melihat cuplikan video bersama Kiai Hanan Pada saat Kiai Hanan ditanya Lebih menguntungkan mana Menolak atau tidak mempercayai nasab Kiai Hanan dengan tegas menjawab Lebih menguntungkan menolak Dengan nasabnya para wali songo beserta Duryanya Ini kalau dianggap sindiran ya sindiran Kalau dianggap serius ya serius Tapi faktanya memang seperti ini Kalau ditinjau dilihat dari segi untung dan rugi Lebih menguntungkan menolak nasab muliah wali songo Daripada menolak nasab para kabib Karena apa? Menolak nasab para kabib ya siap-siap dipersekusi Siap-siap didatangi Siap-siap diancam-ancam Siap-siap dicap kualat Siap-siap dibilang su'ul khotimah Siap-siap dibilang Kalau meninggal mukanya akan berpaling dari kiblat Wah ngeri 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 kan Itu Ini kalau dianggap sindiran ya sindiran Serius ya serius Apa yang disampaikan oleh Kei Hanan ini Sesuai dengan fakta realita Itu kan oknum yang melakukan Oke kalian bilang oknum Tetapi rata-rata loh Kalau oknum itu kan satu dua Tapi kok rata-rata Hampir kasus persekusi dari dulu Sampai sekarang ini Yang terjadi Itu pelakunya ya mereka-mereka Mereka-mereka Tidak usah saya sebutkan Semuanya tentunya Sudah tahu Ini bukan rahasia umum lagi Dan mereka sadar dengan Mempersekusi inilah Menimbulkan efek ketakutan Terus tidak ada yang berani mengkritisi Nasab mereka Sehingga Terselamatkanlah Nasab mereka Kurang lebihnya Seperti itu Dan ternyata Efektif Efektif Makanya Kei Hanan Pada saat ditanya Sebenarnya itu Entah serius Atau tidak yang bertanya itu Atau hanya sekedar Lelucon saja Tapi yang jelas Ini mak jeleb Ini sindiran Keras Buat Bani Pak Alwi Yang selama ini Terlalu Mengkapitalisasi Nasab mereka Terus Terlalu Arogan Yang Sedikit-dikit Bikin Bikin Narasi Bikin Framing Cenderung Memfitnah Bahkan Tidak segan-segan Untuk Mempersekusi Pada saat Ada yang berani Mengkritisi Nasab Mereka Nah Ini kan Menjadi perhatian Sebenarnya Dan saya yakin Orang yang berpikir Waras Akan mengarahkan Alam pikirannya Ke arah situ Nah Sebenarnya Perilaku mereka ini Ini membuktikan Bahwa mereka itu Bukan duriah Nabi Karena apa Yaitu Akhlak Perilaku Perangai Itu Sangat jauh panggang Dari akhlak Perilaku Perangai Baginda Rasulillah Muhammad S.A.W Semakin Jauh Dari Sebagai Cucu Nabi Sebenarnya Seperti Bagi yang Berpikiran Waras Masa Cucunya Nabi Kerjaannya Kok Misah Misuh Mencacimaki Hujat Sana Hujat Sini Hujat Pemerintah Sedikit Sedikit Demo Mengkondisikan Masa Terus Dengan Dalih Aksi Bila Islam Dan seterusnya Aksi Bila Ulama Ulama Kita Sedang Dikrimanilisasikan Wah Padahal Ulama 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 Alam Mereka Bukan Ulama Betulan Gitu Tapi Yaudah Apa yang Disampaikan oleh Kehanan Ini minimal Ini Menggedor Kearogansian Atau Bikin Bani Bani Pak Alwi Ini Berfikir Ulang Untuk Merubah Perilaku Haliah Yang Selama Ini Dipertontonkan Kepada Kita Semua Yang Mana Itu Bertolak Belakang Dengan Haliah Akhlak Berlaku Baginda Rasulillah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Terima Kasih Tetap Ingkiri Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh